Kami tidak merumuskan pekerjaan itu harus 100 hari, 90 hari, 60 hari, 30 hari, atau ini atau itu 200 hari yang penting. Ini mendesak untuk kita lakukan, karena itu menyangkut keadilan, menyangkut pemerataan akses manusia terhadap tanah. Nah ini kan Menteri-Menteri akan dievaluasi sebenarnya oleh Pak Prabowo disebutkan kurang lebih 3 bulan begitu. Nah gimana strategi pemungkas Anda sebagai Menteri ATRBPN untuk bekerja cepat dan juga tepat? Singkat, Gus. Kerja dengan dedicated, dedikasi, kerja dengan ikhlas, kerja keras dengan kerja keras, kerja cerdas, dan kerja tuntas, dan satu lagi. Jadi, setiap ada perubahan, ada fenomena yang janggar lapor sama pimpinan. Setiap mau mengambil tindakan yang sifatnya krusial dan menyebabkan impak yang tinggi, minta izin sama pimpinan. Oke, berarti kalau Gus Nusran, izinnya? Sama Pak Presiden, sama Pak Menko. Oke. Supaya apa? Supaya mitigasi risiko yang jelas. Oke. Jadi, apa namanya, tidak ada strategi khusus kecuali itu. Oke. Selamat menikmati.